Ketua DPP PDIP Puan memastikan Prabowo Megawati segera bertemu. Rencananya pertemuan dua tokoh itu ditanggapi sebagai langkah awal PDIP untuk merajut rencana koalisi ke depan. Lantas bagaimana dengan fungsi kontrol dan penyeimbang untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia? Rencana pertemuan dua pucuk pimpinan antara PDIP dan Partai Gerindra dibenarkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto direncanakan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Banyak yang menilai pertemuan ini dikaitkan dengan sistem bagi-bagi kursi Menteri di Kabinet Prabowo Subianto. Namun, Puan Enggan berspekulasi ide koalisi hingga pembahasan seputar kabinet. Rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto ditanggapi sebagai langkah awal PDIP untuk merajut rencana koalisi ke depannya. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, ada kemungkinan PDIP dapat masuk jajaran pemerintahan Prabowo Gibran. Ya bisa jadi nanti adalah ada skema-skema, ada format-format gitu ya. Ada kemungkinan-kemungkinan ya PDIP bisa masuk pemerintahan atau koalisi Prabowo Gibran. Dalam politik mungkin-mungkin saja dan bisa-bisa saja. Oleh karena itu, pertemuan nanti adalah pertemuan awal, siratohnya awal untuk bisa merajut koalisi ke depan. Apakah nanti berkoalisi atau masuk koalisi Prabowo Gibran, PDIP ya tergantung. Tetapi ya tadi ketika sudah bertemu, sudah berkomunikasi, sudah baikannya, karena tidak ada masalah, maka ya ketika misalkan nanti ada kesempatan PDIP masuk koalisi Prabowo Gibran, maka ya akan masuk. Jadi saya melihatnya ya dalam konteks itu maknanya, satu tidak ada masalah, mereka berdua atau beliau berdua, kedua adalah dalam konteks tertentu, ya memungkinkan PDIP untuk bisa saja ke depan bisa merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Sinyal-sinyal PDIP akan masuk dalam koalisi Indonesia Maju, sedikit terlihat dari mesranya elit Gerindra dengan petinggi PDIP. Momen hangat itu tersajikan saat Sekjen Gerindra Ahmad Wuzani bercengkerama dengan ketum PDIP Megawati di gedung DPR-MPR pada 9 September lalu, di acara Silaturahmi Kebangsaan antara pimpinan MPR-RI dengan keluarga Presiden Soekarno. Namun, Mujani ingat menjawab, apakah momen kehangatan ini menunjukkan PDIP akan segera bergabung ke Koalisi Indonesia Maju? Mereka tadi menyampaikan salam, salam hormat untuk Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Pemegi. Itu sinyal baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa, saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Insya Allah akan terjadi. Sebelum pelantikan Pak? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan. Bahkan sudah terjadi ya Pak? Di Bandung, benar gak tuh Pak? Benar gak Pak? Pokoknya insya Allah akan terjadi sebelum pelantikan. Berujuk pada hasil rakernas PDIP pada 26 Mei lalu, PDIP menyoroti soal perlunya fungsi kontrol dan penyimbang untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. PDIP mendorong adanya perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Poin-poin yang disampaikan dalam hasil rakernas tersebut telah menggambarkan arah politik PDIP. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!